Apa kabar semuanya? Semakin dekat guys, semakin tegang guys, semakin kencang, 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 guys. Sebelum nikah ada baiknya kita berbaik-baik dulu sama tetangga, apalagi kita baru pindahkan guys. Nah, hari ini aku mau bagi-bagi kado ke tetangga. Dan hari ini rumahku sudah hampir beres renovasinya guys. Karena renovasinya untuk pengajian nanti menuju nikahan. Aduh, seru banget udah gak sabar guys ya. Walaupun salah sedikit puyeng, kadang-kadang gak selera makan. Yang penting dibawa happy aja karena pernikahan itu indah. Penisirin, penisirin, nonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like yang banyak kalau slank lebih dari 100 ribu, komen yang lebih dari 50 ribu. Semoga habis di kita bikin videonya lebih keren lagi guys. Selamat menonton, enjoy! Aku tak sanggup menahan rindu Bila kau jauh dariku Senyumput Kenapa sih BT yang mulu? Ini tenang, ini belum datang lemari. Jadi kan kata kamu gak mau lemari ini, lemarinya ntar udah jadi. Loh, aku udah siapin ini buat tetangga sayang. Nanti aku mau kasih tau sama semua tetangga kita mau nikah. Jadi aku sekarang mau ini dulu, ngasih-ngasih ini. Nanti baru ngirim undangan. Gimana sokokannya, bagus nggak? Kita sama tangga tuh harus baik sayang. Karena intinya aku mau keluarga lagi. Harusnya ada nama aku sih sayang. Ya kan ini pertama nanti dari aku nanti. Undangan nanti baru Atta Aurel. Ini salah si ini, Panjay. Yang siap aku udah gak dicetaknya nama kamu. Panji. Ini biar kita sama. Emang bener semua itu karena Panji? Atau Panji mau nulis namanya Panji sebenarnya sih? Panji dan Atta. Kamu yang ini liat penuh tuh. Oh, ini udah siapin buat tetangga sayang. Nah, ini buat Pak RT. Nah, ini buat Pak RT. Ini buat Pak RT. Oh, Pak RT khusus ya? Agak besar ya Pak RT. Oh, ini khusus Pak RT. Ini namanya Parcel Asyap. Asyap mantap. Oh, Pak RT-nya dikasih. Oke, aku kasih siap ini buat pengajian. Ini lampu tinggal nanti dicabut. Kan tadinya mau pasang lampu yang dari kamu. Nanti diterenahin ini. Ini nanti dipasongin. Saya yang belum milih lampu. Nanti di sini ada karpet baru yang kamu mau. Datangnya hari Rabu. Jadi nanti pas pengajian. Kamu kan pengajian di sana. Aku pengajian di sini. Nah, ini. Nanti ini diganti besi, Shay. Jadi dia kayak... Oh, ini buat pajangan ini ya? Iya. Ini dipajang kan? Iya, pajang. Kamu tau gak kisahnya ini apa? Ini motor tabrakan. Sampai gak bisa jalan, Shay. Nyengkelak. Tapi alhamdulillah bisa jalan sekarang. Sampai kayak gini bentuknya. Kecilakannya parah dong. Parah. Buat orang lagi. Kisah ternyali? Mental. Jadi misalnya kamu nabok di mental- mental ke sana. Kisah hidupan. Ya, alhamdulillah lah. Kalau mati gak. Yang aku syukurin waktu di telepon apa? Lu gak apa-apa. Soalnya ngeri, Shay. Tanah ini nabok di pohon. Mentalnya jauh. Sampai kayak gini. Sampai gak bisa dibenerin lagi. Ya, tapi keren banget deh. Ini barannya emang kayak gini. Iya. Ini motor apaan sih? Sampai kemarin om-om aku datang ke sini. Atau temen-temen aku datang. Malah ngotoh ini nih. Gukil, gugil, gugil. Di rumah ada beginian. Gak tau orang gitu. Bagus ini sebenernya buat pajangan. Tapi harus ada sesuatu nih. Atau kayak pakai lampu gitu. Biar kayak... Iya. Biar estetik aja gitu. Tadinya sama Rega masa mau ditaruh di situ? Gak boleh kan, Shay? Rega... Tapi disini ada mejanya sama dia. Jadi kita taruh. Nah, kita beli aja. Kita beli. Kita beli. Gak, gak bisa. Gak, gak bisa. Iya, nanti kita beli. Kita beli. Yang sini, yang ini mejanya kita beli. Misi, mbak. Titi buat Pak RT ya. Eh, pengen apa? Aduh. Bisa foto gak? Boleh foto. Foto? Oh, mau foto. Iya, iya, iya. Udah, mana? Kameranya? Ambil HP dulu boleh? Boleh. Gak apa-apa. Ambil HP dulu. Ambil HP-nya, mbak ya. Kita minta doa. Sama semua tangga, guys. Karena ini demi pernikahan. Hari-hari, hari. Mbak, gak bisa lebih lama lagi. Ini yang tadinya lurus lolol mereng nih. Nah, cakep, mbak. Kalau bisa, mbak, tolong putus. Bisa. Boleh. Boleh, pokoknya. Gila bajunya keren, Lamborghini. Buat Pak RT ya. Iya. Titi salam ya sama Pak RT ya. Doain aku ya, mau nikah. Gitu bilang. Semoga sukses sama mbak-amu. Amin. Baik, mbak. Permisi, bapak. Permisi. Oh, di sini anternya. Permisi. Salam kenal, bro. Salam kenal. Salam kenal. Semoga bisa jadi tetangga yang baik. Amin. Baru pengundi yang baru. Sebelumnya di sana, di alam-alam. Eh, metro ya? Metro alam. Oke. Sekarang pindah ke sini. Oke, mas. Thank you, bro. Salam kenal ya. Makasih, mas. Bye-bye. Take care, bro. Aduh, sebelum pergi, guys. Hari ini aku datangkan paketku lagi nih. Udah datang. Kemarin udah beli ini. Kapulan sama Pak Nur. Aku pesen lagi, guys. Keren banget ya. Kacau ya. Ih, mewah, bang. Ih, mewah banget. Ini tuh bukan jam, guys. Jadi kalau orang bilang gini. Bang, itu jam murah banget. Ini bukan jam, guys. Jadi kita tuh kalau punya iWatch. Kan butuh rantainya. Nah, ini rantainya tuh ini. Kemudian bilang, bang, jam murah banget. Ini bukan jam. Jadi kalau kamu beli iWatch, ya. Misalnya aku beli iWatch. Nah, rantainya tuh pake ini, guys. Ininya lebih elegan, tuh. Kacau banget yang DM aku. Bang, beli jamnya dimana? Sampai temen-temen deketku. Pada tanya, beli jam ini bukan jam. IWatch. Ya. Kalau kamu tanya lagi, aku nggak mau jawab lagi. Sekarang tinggal lihat ini di atgoldenconcept atau www.goldenconcept.com, ya. Sampai temen-temen deketku. Sampai temen-temen deketku. Kita tahu lah atau kita bukan. Sebagai Presiden Komunitas Motoristrik Indonesia. Tapi anak-anak lahir, nomor-nomor bentuk baru, Indonesia lah. Saya berharap memang lebih banyak dibuat di Indonesia karena komponenya jauh lebih sedikit dibandingkan motor biasa. Bisa lahir dari BNPN juga. Nah, sehingga makin banyak orang yang di motor listrik, maka pertama banyak ekonomi yang lebih risial. Karena penguaran rumah tangga, keluarga negara kita akan berkurang. Jadi kalau mungkin lama di AKP ini tidak lagi kearaan yang pakai narkot, maka hidup kita akan semakin sehat. Tuh, Tuhan, Taya. Tuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, Kak, ya, Tuhan, tiba-tiba di WhatsApp, membeli teleponnya pagi-pagi. Katanya, anak-anak jadi presiden motor listrik di Indonesia, ya, buh, itu juga. Dan pada saat itu aku belum pernah pakai mobil listrik. Baru pakai mobil listrik. Tapi yang aku ngerti dari mobil listrik adalah memang kalau memang banyak kan gerakan-gerakan anak-anak seudah sekarang yang menuju ke safer. Di mana kita mencintai duni kita yang semakin lama semakin kotor dan semakin lama semakin hancur polusi daerah dan air. Dan Indonesia termasuk negara dengan polusi terpotong di dunia. Nah, dengan adanya gerakan-gerakan mobil listrik, motor listrik, menurutku ini gerakan yang bagus selamat. Aku yakin ekonomi Indonesia akan maju. Amin. Yang ada di jaman itu yang lebih baik. Gerak cepat halilintar Bila tujuanmu besar Gerak cepat halilintar Selagi ada kesempatan Gerak cepat halilintar Tuhan pasti beri jalan Gerak cepat halilintar Gerak cepat halilintar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!